Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Sebenarnya dengan telah ditemukannya kasus pertama varian Omikron di Indonesia, Kementerian Perhubungan terus melakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan kepada para pelaku perjalanan di semua moda transportasi, baik itu di domestik maupun internasional. Dan terkait dengan ketentuan syarat perjalanan di semua moda transportasi, baik itu di dalam negeri maupun untuk perjalanan internasional di masa pandemi COVID ini, Kementerian Perhubungan selalu merujuk kepada instruksi dalam negeri maupun surat edaran satgas penanganan COVID-19 dan selalu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang menyesuaikan dengan dinamika, kondisi, dan situasi di lapangan. Ada pun untuk syarat perjalanan internasional, saat ini Kementerian Perhubungan merujuk kepada surat edaran satgas nomor 25. Ini adalah upaya kami untuk kebetul-betul bisa mengantisipasi masuknya Omikron ke Indonesia. Sementara itu, Menteri Perhubungan juga telah menginstruksikan kepada para otoritas dan operator transportasi di semua moda untuk memastikan penerapan protokol kesehatan itu dilaksanakan dengan baik. Baik itu di prasarana, seperti di terminal, di stasiun, bandara maupun pelabuhan, dan juga di sarananya, seperti di bis, kereta api, kapal maupun pesawat. Selain itu, kami terus meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti dengan Polri dan TNI yang banyak membantu dalam melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di lapangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.